Oke, selamat datang ke channel gue dan pada video kali ini gue bakal memberitahukan kepada kalian semua bagaimana caranya menginstall game Blamper Zombie Fusion versi 2.1.4 dan juga cara mengatasi bug, cooldown, tanaman yang sangat lama ya guys ya Nah, untuk tutorial install sendiri gue bakal memberikan tutorial untuk PC dan juga Android ya guys ya jadi kalian jangan lupa untuk disimak baik-baik Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja menuju tutorialnya Oke guys, yang pertama adalah bagaimana cara menginstall versi Windows ya guys ya Oke, yang pertama kalian download gamenya dulu, linknya ada di deskripsi, kalian bisa langsung download Nah, linknya itu dari Mega, kalian bisa langsung download aja dengan cara klik unduh di sebelah kanan bawah ini ya dan kalian tunggu prosesnya sampai berhasil Nah, setelah itu kalian bisa langsung extract filenya, kita bakal cek disini Oke, kita langsung klik kanan dan extract, seperti biasa disini Kalian tunggu prosesnya, nanti setelah itu ada folder baru, kalian tinggal klik aja Habis itu disini, nah kalian extract lagi yang ini ya guys, ini ada satu file zip lagi Tapi, untuk extractnya kalian butuh password Nah, untuk passwordnya sendiri kalian baca ataupun buka folder yang namanya open.me, oke Setelah itu kalian baca di bagian sini, ini passwordnya sangat panjang ya Jadi kalian tinggal copy aja guys, yang ini guys Kalian tinggal copy, tinggal copy, oke Setelah itu kalian buka dan extract lagi guys, yang ini guys Nah, disini butuh password, kalian tinggal paste kan aja Dan klik ok Nanti kalian tunggu prosesnya lagi sampai selesai, oke Nah, setelah di extract, kalian tinggal buka aja Dan kalian bisa langsung mainin planpress zombie-nya di planpress zombie RHX Oke, kita bakal buka coba Oke guys, dan ini adalah penampakan update-an terbaru dari game planpress zombie 2.1.14 Untuk versinya ini masih versi bahasa Cina dan ini masih beta ya guys Makanya ada bahagian cooldown Tapi, tenang aja guys, gue bakal ngasih tau caranya di akhir video ini ya, oke Oke, sebelum itu kita bakal cek update-nya, disini sudah ada yang namanya Zen Garden Habis itu, kita lihat almanak, ada beberapa yang baru yaitu ada tanaman bawang, jagung, dan juga ada bayam ya Oke guys, selanjutnya kita bakal membahas bagaimana caranya menginstall di Android ya guys Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian mendownload aplikasi planpress zombie-nya Link ada di deskripsi dan download-nya juga ada di Mega Nah, untuk di HP sendiri, biasanya tampilan Mega-nya nggak seperti ini ya guys ya Kalian bisa ubah ke mode desktop atau kalau misalkan kalian versi mobile Gue bakal coba tampilin dulu ya, versi mobile ya Nah, biasanya untuk versi mobile tampilannya seperti ini guys Kalian bisa langsung klik yang ini ya guys Di bawah sini kan ada namanya buka aplikasi di aplikasi dan juga tombol download ya Kalian bisa langsung klik download aja guys, yang sebelah kanan buka aplikasi ya Nah, tapi kalau misalkan tetap tidak bisa, kalian bisa langsung ini aja guys Apa namanya, buka dari aplikasi Mega, kalian bisa download di Playstore Nah, setelah kalian download gamenya tadi, kalian perlu menginstall aplikasi yang namanya Z Archiver ya guys ya Kalian bebas mau pake apa sebenarnya, kalian bisa pake Winrar Tapi gue disini pake Z Archiver dan kalian bisa langsung install Oke, setelah kalian install, kalian bisa langsung buka Z Archiver-nya Lalu kalian bisa cari di mana lokasi kalian menyimpan file yang sudah di-download tadi Setelah itu kalian bisa extract filenya, kalian bisa extract disini Ini, gue bakal taruh disini aja ya guys ya Oke, kalian tunggu prosesnya Dan kalau sudah selesai seperti ini, kalian tinggal klik install aja di bagian ppz2.1.14.apk Langsung klik aja, dan kalian bisa klik install ya Nanti bakal masuk proses instalasi install aplikasi seperti biasa ya guys ya Oke guys, dan ini adalah tampilan dari game plan versus zombie versi Android ya guys ya Kalian bisa lihat disini sama seperti di PC ya guys ya Masih menggunakan bahasa Cina dan juga masih dalam beta version ya Oke guys, selanjutnya gue bakal membahas bagaimana caranya mengatasi bug, cooldown, tanaman yang lama Khususnya tanaman matahari ataupun kipri ya guys ya Oke guys, sebagai contoh gue bakal tampilin cuplikan live gue waktu cooldownnya itu sangat lama ya guys ya Tapi kalau misalkan stage-nya ngebak ya saya sudah tidak tahu guys Ternyata beneran cuy Beneran ngebak, kocak bedah Oke guys, kalian bisa lihat kan cooldownnya sangat lama dan kalian coba bandingkan dengan ini Sub Culdownnya sudah cepat ya guys ya Sudah sangat cepat dan berbeda dengan cuplikan yang tadi ya guys ya Nah bagaimana cara ngatisnya bang? Itu gampang ya guys ya Pertama kalian keluar dulu dari game plan versus zombie kalian Kemudian kalian ke pengaturan bahasa Oh iya BTW disini gue pakai Windows 11 ya Untuk Windows 10 sepertinya sama saja Oke kalian ke menu search di bawah ini guys Kemudian ketik language setting ya Disini ada language setting Oke guys, nah setelah kalian masuk ke pengaturan bahasanya tadi Kalian bisa lihat disini bahasanya bahasa Inggris ya Karena biasanya bugnya itu muncul karena kalian tidak menggunakan settingan bahasa Inggris di PC kalian ya Sebenarnya kalian bisa juga menggunakan bahasa Cina ya Yang tidak ngebak tapi gue lebih prefer kalian untuk bahasa Inggris karena lebih mudah dipahami gitu Sebelumnya itu kenapa gue dapat cooldown yang tadi ya Yang lama banget Itu settingnya seperti ini guys Berbahasa ini ya Berbahasa Indonesia ya Makanya ngebak gitu Jadi kalian tinggal atur aja bahasanya ke bahasa Inggris guys di PC kalian Kalian bisa tinggal klik Tahan dan juga arahin ke atas gitu guys Tinggal gitu aja Oh iya kalau misalkan ada notice seperti ini ya Ketika kalian mindahin bahasa Inggris United set ke atas Seperti ini kalian klik aja Group related language Oke sama halnya dengan di Android ya guys Kalian juga cukup mengubah bahasanya ya Disini kalian bisa lihat nih Kalau pakai bahasa Indonesia Kebetulan disini LD player gue bahasa Indonesia Cooldownnya sangat lama guys Kalian bisa lihat sendiri tuh Wah lama banget ini bro Nah caranya juga sama Kalian cukup mengganti bahasanya ke bahasa Inggris guys Oke kita coba tutup dulu ya gamenya ya Oke kalian masuk setting disini Habis itu ke bagian sistem Dan juga bahasa dan masukkan Disini kalian bisa lihat bahasanya bahasa Inggris Indonesia ya Nah buat kalian yang bahasa Inggrisnya gak ada Misalkan disini gue contohin ya Gue bakal hapus satu ini Nah kalian bisa lihat ya Disini misalkan cuma bahasa Indonesia Kalian cukup klik tambahkan bahasa disini Lalu kalian cari English English udah Dan kalian bisa klik di bagian United States ya Yang disarankan Nah setelah itu kalian bisa langsung Klik tahan dan pindahin ke atas ya Di bagian sini ya guys Sebelah kanan ya Dan bahasa kalian sudah berbahasa Inggris Untuk tiap HP mungkin beda-beda ya tampilannya guys Bisa jadi kalian tinggal klik dong Langsung berubah bahasa Inggris Setelah berubah ke bahasa Inggris Kalian bisa langsung kembali ke gamenya lagi guys Oh guys kita sudah balik ke dalam gamenya Dan kita bakal coba lihat lagi Apakah masih ada bug cooldown dari tanaman stunflower tadi ya guys Kita cobain ya Oh guys kita coba dulu ya Kita pindahin disini Dan kalian bisa lihat sendiri Cooldownnya sudah balik normal lagi ya guys ya Jadi solusi bug cooldown lama adalah Dengan cara mengganti bahasa di perangkat kalian ya guys ya Mau Android ataupun di PC ya guys ya Oh guys mungkin videonya sampai sini aja guys ya Kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa langsung komen di bawah ya guys ya Kita jumpa lagi di next video Bye bye